Halo pemirsa Linea TV, sekarang saya sedang berada di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. Saat ini akan berlangsung acara 100 Kenangan Sitor Situm Orang, Belajar Menjadi Indonesia. Akan dibuka oleh pameran foto 100 wajah Sitor Situm Orang yang mengisahkan sekelumit kehidupan dari Sitor Situm Orang. Lalu akan dilanjutkan oleh pemutaran film Darah dan Doa Hasil Restorasi dari tahun 2013. Dan ditutup oleh talk show yang dipimpin oleh JJ Rizal dan Hikmat Darmawan. Kami mencoba sebagai panetia untuk menampilkan beragam sisi dari Pak Sitor yang mungkin tidak semuanya dikenal oleh umum. Pak Sitor lebih dikenal sebagai seorang penyair, tetapi di dalam sejarah berkarya, dia juga menulis cerita pendek, menulis skrip untuk film. Antara lain suatu film yang dianggap sebagai cikal bakal dari perfilm Indonesia, Tonggak Sejarah, yaitu yang disebut namanya titelnya Darah dan Doa. Sutradara film ini adalah almarhum Bapak Usmar Ismail. Kemudian Pak Sitor juga banyak membuat naskah drama. Dan di dalam karirnya kemudian, terlebih setelah tahun 50-60an, dia juga banyak terlibat di dalam politik. Dalam arti, dia menjadi seorang yang berjiwa nasionalis dan sangat ingin bahwa sebagai bangsa kita memiliki budaya yang kuat dan memperlihatkan ciri yang sesungguhnya dari bangsa Indonesia. Pada pameran mengenang 100 hari Bung Sitor ini, saya menampilkan beberapa foto yang menurut saya penting untuk disampaikan kembali kepada publik. Terutama tentang foto-foto misalkan foto Pram dan Sitor, ini menceritakan bagaimana mereka ini berjuang, menunggu sampai satu rejim tumbang, dan mereka percaya mereka akan bisa bangkit. Mereka ini suka arnois, suka arnois. Menjadi mereka ini yang sebenarnya kita harus hormati, mereka ini yang banyak membawa perubahan. Ya seperti itu. Jadi temanya tentang bagaimana mereka yang punya rasa percaya, percaya bisa menunggu sampai perubahan itu datang. Di hari kedua pada tanggal 21 April akan berlangsung pula acara-acara menarik yaitu pemutaran video puisi Sitor, peluncuran buku cerpen, pembacaan cerpen oleh para sasrawan, pembacaan puisi, dan pertunjukan musik Marusha Nainggolan. Dan pada acara puncak tanggal 22 April akan berlangsung pemutaran video pulangnya si anak hilang, sambutan, musik tradisional, dan testimoni dari para kerabat Sitor Sutimorang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.